Batman pernah mendapatkan kekuatan berbasis sonar yang dia dapatkan setelah terinfeksi oleh Amazovirus. Berikut ini adalah ringkasan dari kisah Batman dengan kekuatan supernya tersebut. Semua bermula ketika Neutron menerobos masuk ke Lex Corp dan mencoba untuk membunuh Lex Luthor. Justice League yang memang sudah menjaga Lex Corp langsung turun tangan dan mencoba mengalahkan Neutron. Kerusuhan yang diakibatkan oleh Neutron tadi tanpa sengaja menghancurkan kontainer Amazovirus dan membuat virus tersebut menyebar di metropolis. Manusia biasa yang terinfeksi oleh Amazovirus akan bermutasi menjadi metahumans dengan kekuatan yang berbeda-beda. Ada yang dapat menyemburkan api dan ada juga yang bisa membuat sebuah black hole. Untuk tetap dapat beraksi di tengah menyebarnya Amazovirus di metropolis, Batman mengenakan Hezbat Suit. Tapi, Batman akhirnya tetap saja terekspos dengan Amazovirus setelah Hezbat Suit miliknya dirusak oleh Amazovirus. Hal yang pertama yang terjadi kepada Batman setelah dia terekspos Amazovirus adalah matanya menjadi buta. Batman mengatakan bahwa walaupun dia buta, dia dapat melihat segalanya berkat kekuatan barunya yang membuatnya dapat menciptakan gelombang suara. Eko lokasi seperti seekor kelelawar. Batman juga dapat melesatkan tembakan gelombang suara yang dapat melempar Amazovirus dan Superman. Batman juga tidak asing dengan penembak gelombang suara karena dia memiliki gadget yang dapat menembakkan gelombang suara. Batman pada akhirnya disembuhkan dari infeksi Amazovirus ini dan kekuatannya pun hilang. Tapi, gak semua orang yang terinfeksi Amazovirus kehilangan kekuatan mereka setelah divaksin. Wilson Morgan adalah salah satu orang yang tetap menjadi metahuman setelah disembuhkan dari infeksi Amazovirus. Untuk kisah Wilson Morgan yang menjadi metahuman dan menjadi superhero lokal sudah pernah saya ceritakan. Ya, itu aja yang dapat saya ceritakan dari waktu di mana Batman mendapatkan kekuatan setelah terinfeksi Amazovirus. Untuk video-video tentang DC Comics lainnya, kalian bisa cek channel saya atau nonton video-video berikut ini. Terima kasih. Terima kasih.